Kalau benar-benar karena Allah Pasti deh tuh Bawa anda Geter harinya Nah nanti itu sebagai parameter ya Saya lanjut nanti Jadi sholat Melakukan semua karena Allah Mandi, melakukan karena Allah Bukan rutinitas, jadi dengan sadar Hatinya ngadep ke Allah Bilang ya Allah, enggak bukan rutinitas Ya Allah memandi nih Untuk ngilangin malas-malas dari diri hamba Ya Allah, biar hamba semangat Dekat ke engkau, seger deket ke engkau Dan hamba mandi nih karena engkau ya Allah Saksikanlah Nambah belajar karena engkau ya Allah Nambah belajar hadis karena engkau ya Allah Bukan Bukan nambah cari pujian Bukan nambah biar kelihatan profesor Dokter Tapi untuk kau ya Allah Nah Melakukan semua karena Allah Yang ketiga Hatinya jatuh cinta Assalamualaikum Bawaannya pengen senjum-senjum Dimana-mana Dengar orang ngomong Dia fahamnya bukan orang yang ngomong Tapi Allah yang lagi ngomong Dia lagi dinasehatin Itu Allah yang ngomong Ada kejadian apa Itu Allah yang nunjukin ke dia Lagi dihambat rezekinya Atau lagi dihambat keinginannya Itu Allah Semuanya Allah Indah Jatuh cinta mulu Nama orang jatuh cinta Orang jatuh cinta itu Akal yang ilang separoh Hujan-hujanan Naik motor Mogok Naik pespa Dorong pas hujan-hujanan Dibilang apa? Romantis Makan sepiring berdua Padahal gak punya beras Dibilang Romantis Kalau orang-orang jatuh cinta Apa aja enak? Nah orang hatinya hidup Seperti itu Dan Apa parameternya Dari hati yang hidup? Baik Jadi parameter hati yang hidup adalah Anda bisa buka ini Di surat Al-Angfal Al-Angfal Ayat 2 A'udhu Billahi Minash Shantuni Rujim Bismillahirrahmanirrahim Innama المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إِمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Saudara Allah Artinya apa? Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Adalah mereka Yang apabila disebut nama Allah Gemeter hatinya Dan apabila dibacakan Ayat-ayatnya kepada mereka Bertambah kuat imannya Dan hanya kepada Tuhan mereka Tuhan mereka bertawakal Ternyata Parameter dari Orang-orang yang beriman adalah Ketika disebut namanya Allah Hatinya itu harusnya getar Kalau gak getar Berarti bukan Atau belum Beriman Kenapa kok harus getar Iya Karena udah bawaannya kangen Kenapa getar? Karena hatinya hidup Hatinya hidup Hatinya pengen cepat-cepat pulang Kalau Bawaannya udah mau kesana terus Sedangkan hati yang mati Hati yang keras Enggak Dia gak akan bisa getar Ketika ingat Allah Dibacaan ayat Allah Ya biasa aja Nah itu tanda-tanda Hatinya mati Duh mas Saya baca Quran Saya sholat Saya dengar ceramah Harusnya hatinya saya hidup lho Belum tentu Belum tentu Mereka mencoba Menipu Orang-orang beriman Dan menipu Allah Padahal Mereka sedang menipu dirinya sendiri Maksudnya apa? Ada penjelasan lainnya lagi Allah udah ngunci hatinya mereka Mereka dengar ceramah Mereka baca Quran Mereka sholat Sama Gerakannya mah Sama bacaannya mah Tapi gak ngeresep ke hati Biasa aja Kayak baca komik Kayak baca novel Biasa aja Mungkin novel lebih Dramatis Bisa sampe nangis-nangis dia Tapi ini biasa aja Baca Quran gak berasa apa-apa Dan pendengaran mereka Mereka dengar kajian Mereka dengar ceramah Tapi biasa aja Tapi biasa aja tuh Diputerin seribu kali Biasa aja tuh Diputerin Tilawahnya Syekh Misari Ya biasa aja tuh Syekh Sudai Yang dikunci matanya Ya mereka melihat Pertolongan Allah yang datang Kepada orang lain Kajian apa Pertolongan Allah Dari jalan yang tidak diduga Untuk orang lain Ibn Hatta Kepada dirinya sendiri Dia tahu Dia lihat Testimulinnya udah banyak Tapi gak mengubah apa-apa Artinya tetap keras Nah Yang jadi permasalahan adalah Oh maaf Itu yang barusan saya jelasin itu Anda bisa ngeceknya Allah bilang tuh di surat Al-Hujurat Al-Hujurat Sebentar ya Saya sambil buka dulu Biar gak salah Al-Hujurat Ayat 14 A'udhu Billahi Bina Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Qalatil Arabu Amanna Qul lam tu'minu Walakin Quluu Aslamna Walama Yadkhul Al-Iyman Fii Kulubikum Wa'in Wa'in Tuti' Allah Wa'rasulahu La'yalidkum Min A'amalikum Shai'ah Bismillahirrahmanirrahim Merasanya Merasanya sudah beriman Pada Allah bilang Katakanlah pada mereka Kamu belum beriman Tetapi katakanlah Kami telah tunduk Nah Jadi Beriman Beriman sama Baru tunduk Dengan aturan Aturan Beda Ada rukun iman Ada rukun islam Kalau rukun iman itu Mengimani Memahami Ngenal Sama apa Ya tadi Kenal sama Allah Kepada kitab-kitab Allah Beriman kepada Allah Kepada kitab-kitabnya Kepada malaikat Kepada rosun Kepada Kodor dan kodor Dan lain-lain Nah itu tuh Percaya kepada itu Tapi sedangkan Rukun islam adalah Itu yang bersifat Perintah-perintah Disuruh syahadat Disuruh ucap Disuruh pergi haji Disuruh kuasa Nah itu kan Disuruh sholat Itu kan perintah-perintah Inilah di kondisi Umat islam sekarang Kawan-kawan Banyak yang bilang Islam KTP Ya Di KTPnya islam Tapi gak sholat Di KTPnya islam Tapi tetep korupsi Di KTPnya islam Tapi tetep Apa namanya Ngambilin hak orang Di KTPnya islam Tetep Jelekin orang Fitnah orang Di KTPnya islam Ngomongnya jorok Gitu-gitu tuh Kenapa? Padahal mereka sholat loh mas Padahal mereka ini loh mas Tetep pribadah ya Tepanjama Gitu-gitu tuh Tepanjama Tepanjama Tepanjama